Selamat malam Selamat malam Fraterolan, bisa dipulai Selamat malam Oh kedengaran ya, saya kira tidak Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih Karena sudah berkenaan Hadir dalam Pekan Laudato Si ini Dan juga kami Menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari Yang hadir di Ruang virtual ini Selamat datang Untuk tidak memperpanjang waktu Kita memulai saja Webinar ini Pada kesempatan ini kita akan membahas Topik Di hari yang ke-4 Laudato Si dan persoalan lingkungan hidup di Papua Dan kita akan Menghadirkan pembicara yang menurut saya Kiranya sangat Tepat untuk berbicara hal ini Yakni Kakak Yuliana Langobuyo Beliau adalah Direktur Sekretaris Kadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Atau SKPKC Untuk Demi kelancaran dan ketertiban Acara webinar ini Saya minta Saudara-saudari Bapak Ibu yang Hadir di ruang virtual ini Untuk Mematikan mikrofonnya Selama Presentasi Dan silakan Menuliskan pertanyaannya Di kolom chat Baik di Ruang virtual ini Maupun di Youtube Nanti akan kami bacakan pertanyaannya Dan selanjutnya Waktu seluas-luasnya Saya serahkan ke Kakak Yuliana Untuk Mempresentasikan Materi yang sudah disiapkan Bisa share screen Atau Ya Selamat malam Saudara Roland Sebelumnya Sebelumnya Kenalkan Nama saya Sendiri Ulang ya Meskipun Roland sudah Kasih kenal saya Tapi Saya Ingin Memperkenalkan Sedikit Tentang diri saya Dan terutama Tentang Lepas saya bekerja Nama saya itu Yuliana Langubuyo Tadi Sedara Roland Sudah bilang Orang-orang Kebanyakan Menyapa saya Yuli Saya bekerja Di Lembaga yang namanya SKPKC Franciscan Papua Jadi kami pakai Bahasa Indonesia Kalau bahasa Inggrisnya Itu seperti Teman-teman di Jakarta GPIC OFM Indonesia Kami GPIC Dari Orde Saudara-saudara Dina Provinsi Duta Damai Di Tanah Papua Saya bekerja Di lembaga ini Setahun 2012 Sampai Dengan Saat ini Dan memang Salah satu Karena kami adalah Apa Lembaga Pelayanan Sosial Pastoral Milik Ordo Franciscan Secara khusus Dan milik Gereja Katolik Maka memang Kerja kita Salah satunya Seperti yang ini Kita bicara tentang Ajaran sosial gereja Bicara tentang Nilai-nilai baik Milik kita Kekayaan gereja Dalam Konteks nyata Hidup kita Di Tanah Papua Saat ini Dan secara khusus Hari ini Kita Atau saya mau sharing Tentang Lingkungan hidup Di Tanah Papua Dalam tantangannya Dengan Seruan gereja Dalam Encyklik Laudato Si Atau Merawat Bumi Sebagai rumah kita Bersama Mungkin itu Dari saya Saya Dengan beberapa Saudara di kantor Malam ini Saya ada di sini Tapi kemarin malam Saudara saya Sandro Sudah menjadi Pembicara Dalam webinar Pekan Laudato Si Saya akan mulai Sharing Singkat bersama Dengan saudara-saudara Yang ada Di ruang Zoom ini Maupun Yang mengikuti Di kanal Youtube GPIC OFM Itu pertama Dengan Memutar Satu Video singkat Video dokumenter Oh ini ada Kembar saya Yang muncul Dengan senyum manis Di dalam ruang Zoom ini Yanisawaki Dari Manokoari Halo selamat malam Kita lihat Satu video singkat Yang kami buat Untuk Sebenarnya Memberikan gambaran Apa itu Bagaimana itu Apa Ekonomi Investasi Investasi Prater Buna Prater Buna Karena di tempat Saya enggak Bisa dibuka Baik Wahyu Kalau Buna Bisa tolong Putar videonya Minta tolong Baik-baik Sebentar Saya coba Sini ya Terima kasih Terima kasih Bisa Ini internet Di tempat Saya itu Dia sudah Kasih peringatan Bilang Unstable Jadi Saya akan Saya akan coba Sudah bisa Sudah Sudah terlihat Di sana Terlihat Mungkin masih proses Ya Pak Yuliana Belum di fullscreen Sudah Mantap Terima kasih Oh Terima kasih Terima kasih Siangnya Saya itu Kerja itu Saja Kumpul Maka Silahkan Kumpul Saja 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 itu cimotoko adat sendiri yang diam-diam diturut langsung kalau mana itu sampai sudah perusahaan sudah masuk baru ditanya ini dari mana perusahaan mana yang masuk kamu itu perempuan tidak boleh dilibat disini itu laklatih itu laklatih yang kasih masuk nanti kamu sudah kawan itu apa sendiri tanam kelapa saya tahu buta itu artinya asa selamat menikmati kalau sebelum perusahaan ini mama itu kerja kebincokan kalau masa disini cuma kerjanya tokok sangu, walang sangu, orang di tangkong kalau mama tinggal di waris itu diantar mama itu terjadi kebincokan kalau toklah itu enak saja kita sendiri bisa panin kita sampai semeninggal anak putih juga bisa panin terus kalau di sini setiap persaafu gajian dong komputernya masing-masing seperti itu Terima kasih. 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 Yang langsung return di sini, jadi saya harus di sini ya. Maaf ya, ganteng. Kemudian masyarakat adat itu di Papua secara khusus itu masih berhadapan, dan saya pikir ini bukan di Papua, tapi ini juga yang dialami oleh masyarakat adat di Kalimantan dan di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang masih punya, atau dianggap mempunyai hutan yang cukup, dan mempunyai kekayaan alam lain selain kayu, dan semua yang terkandung di dalam hutan itu. Jadi masyarakat adat di Tanah Papua itu dalam hal ini, sampai hari ini masih berhadapan dengan eksploitasi sumber daya alam yang tiada habisnya. Ada sawit, ada emas, ada kayu, ada minyak, ada gas, ini tiada habisnya untuk saat ini. Tidak tahu habisnya kapan, tapi kalau ada saat di mana nanti habis, mungkin itu baru masyarakat adat itu terlepas dari segala macam kekasan yang sedang mereka hadapi sekarang. Tapi juga menjadi renungan kalau nanti sumber daya alam ini habis, apakah masyarakat adat sendiri secara khusus orang Papua itu masih ada atau tidak. Jangan sampai orang Papua itu habis sama-sama dengan sumber daya alamnya yang dikeruk habis. Ini gambaran yang tadi itu di video tadi Mama Kasmira, ini hutan adat mereka yang sudah habis. Mereka punya hutan, punya tempat sekarang ya tempat rumah mereka tinggal itu. Yang ini pohon-pohon yang masih berdiri ini, ini sudah masuk wilayah dari PNJ, Papua New Guinea. Jadi langsung ada di batas negara. Jadi mereka sebenarnya sudah tidak punya hutan lagi. Dalam video tadi Mama Kasmira. Terus yang berikutnya saya catat bahwa karifan lokal menjaga mama bumi itu masih terus berhadapan dalam konteks Papua. Itu karifan lokal atau perjuangan menjaga mama bumi itu di sini terus berhadapan kebijakan ekonomi dan kebijakan pembangunan yang tidak pro dalam gerakan menjaga bumi sebagai rumah kita bersama. Karena kalau dilihat ekspansi sawit, emas, minyak, gas, dan lain-lain itu mereka tidak pikir untuk, mereka tidak melihat lagi bahwa masyarakat adat kita punya karifan lokal. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya orang ambil tanah atau dalam hal ini perusahaan masuk ambil tanah itu kan tidak dengan cara, ada banyak cara manipulatif yang dipakai. Jadi secara langsung sebenarnya perusahaan-perusahaan besar ini sudah tidak peduli lagi dengan karifan lokal. Karena kalau bicara ekonomi yang mereka kejar untung. Jadi tidak peduli soal karifan lokal. Meskipun sekarang orang banyak bicara soal pembangunan berkelanjutan atau dalam diskusi kemarin disebut ekonomi green dan lain-lain. Tapi dalam wujud nyatanya kita lihat itu sepertinya sangat-sangat susah ditemukan. Apalagi dalam konteks Papua. Di Papua juga itu ada kebijakan pembangunan atas nama kesejahteraan. Di 10 tahun lalu misalnya ada merauke integrated food dan energi yang menargetkan jutaan hektare lahan untuk pembangunan yang judulnya memang kebijakan pembangunan untuk kesejahteraan. Kemudian akhir-akhir ini Presiden Jokowi di kepemimpinan yang kedua ini itu periode kedua ini bicara soal kawasan ekonomi khusus yang menargetkan wilayah-wilayah di Papua ini hutan-hutannya secara khusus untuk kebijakan pembangunan. Baik proyek pangan maupun proyek seperti pembangunan semilir dan lain-lain. Dan itu semuanya kan memakai kawasan hutan atau memakai tanah-tanah ulayah. Jadi di sini perjuangan untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama itu akan langsung berbenturan dengan kepentingan ekonomi yang semuanya atas nama kesejahteraan itu dan juga dengan kebijakan pembangunan pun atas nama kesejahteraan. Meskipun di dalam faktanya kita lihat kesejahteraan pembangunan itu ada di sebelum mana. Kesejahteraan bisa saja bertanya kesejahteraan pembangunan di sebelum mana untuk siapakah? Kita tidak melihat itu, kesejahteraan itu. Tapi yang ada adalah kerusakan lingkungan, degradasi, bencana karena ekosistem yang rusak. Dan itu ada dalam banyak contoh yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kemudian apakah kita di sini ada perjuangan sebenarnya atau tidak untuk menjaga rahim bumi Papua secara khusus? Kalau saja kita bisa jaga, akan menyumbang pada kehidupan bersama orang di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau Papua ini sedih jangka. Saya tidak bilang bahwa kita bilang agar kita bersama bersama itu bisa-bisa sebut. Saya kasih saja beberapa contoh yang secara COVID-19 sebenarnya dilakukan oleh gereja sendiri tapi juga masyarakat hukum adat yang adalah umat kita. Sendirah Ustaz Malamahum John Philip Saplir mengeluarkan surat-surat kepada Gubernur Provinsi Papua dan diminta untuk membutuhkan izin kelepas sawit. Karena waktu itu wilayah, wilayah ini di wilayah Kuskupan Tingga itu terjadi bagi bandang yang tidak pernah terjadi. Belum ini masuk. Berkontan masyarakat Kamorong hidup di situ belum pernah. Tapi saat itu terjadi banjir bandang, terus air itu naik sehingga masyarakat itu harus mengungsi, tidak bisa lagi tinggal di situ. Karena keprihatinan ini sebenarnya Monsignor John Philip Saplir itu mengeluarkan surat. Untuk menemukan surat-suratnya memang surat banget, tapi dalam pemimpin pesan kelapa sawit saya pikir. Ini satu contoh konkret sebenarnya Pak Gemara itu berperan dan berjuang berjuang dengan rahim bumi Papua. Terus ada juga kasus publik, pulayat melawan PT BIO, orang-orang pungsi, dan informasi ini biasanya langsung juga dari sumber daya kita yang ada, baik petugas pastoral maupun rekan-rekan SKP. Dan di beberapa kasus ini, macam masyarakat adat, hari siang gua di Nabire berhadapan dengan PT Nabire Baru. Di kasus Meroke, PT Agrindo, itu ada wajah pihak keamanan di situ yang secara spesifik langsung disebut kupasus yang dipakai oleh pihak perusahaan untuk menjaga areal perusahaan di kontrak. Kemudian, PT Nabire Baru, itu yang menjaga wilayah perusahaan itu, waksat itu dari kesatuan itu beri-beri. Kemudian, dalam beberapa kasus yang lainnya, di situ ada pihak keamanan, pelibat, dan masyarakat adat dalam hal ini, pemilik pulayat itu mendapatkan kekerasan dan intimidasi. Ada di Muting juga, terus di Sorok Popo Berat, dan terbaru tahun 2001 itu, Bupati Sorok sendiri itu cabut izin usaha dari dua perkebunan kelapa sawit dan menang di PT UN Jayapura tahun 2021. Di tahun 2016, masyarakat adat, ya risi yang gua lawan PT Nabire Baru, ini juga izinnya dipermasalahkan di PT UN Jayapura. Tapi dalam kasus masyarakat adat, ya risi yang gua, itu PT Nabire Baru yang menang. Jadi, gugatan masyarakat adat itu tidak diterima. Di tahun 2021, kita dapat contoh positif, di mana Bupati sendiri sebagai kepala pemerintahan itu mencabut izin usaha, dua perusahaan sawit, dan itu dikabulkan oleh PT UN. Ada banyak sekali kasus di mana perjuangan masyarakat adat, perjuangan masyarakat sipil di tanah Papua, dan juga melibatkan teman-teman jaringan di luar tanah Papua. Solidaritas dari teman-teman yang memang konsen dan isu lingkungan di luar Papua, itu di Jakarta, dan di mana-mana itu sangat besar. Dan saya pikir itu tidak pernah berhenti. Jadi, ini hanya beberapa kasus yang di sini, tapi ada banyak sekali contoh kasus lain di mana masyarakat sipil, masyarakat adat, tapi juga gereja berjuang menghadapi dalam hal ini misalnya pihak investor yang memakai tangan militer untuk berjuang sebenarnya mempertahankan haknya, mempertahankan tanah ulayatnya dalam rangka sebenarnya menjaga kalau dari sisi masyarakat adat, mereka tidak akan bilang kita jaga tanah ulayat kita ini untuk supaya kebutuhan oksigen seluruh dunia ini terpenuhi. Mungkin mereka tidak akan sampai ke situ, tapi mereka bilang paling sederhana adalah supaya anak cucu kita ke depan itu masih bisa menikmati hutan yang kita nikmati saat ini, masih bisa menikmati air bersih yang kita nikmati saat ini. Itu apa yang sering kami temukan dalam sharing bersama dengan masyarakat di tingkat akar rumput, atau dalam konteks gereja, masyarakat di tingkat komunitas basis. Terus, bagian berikut yang saya catat tantangan-tantangan. Tantangan paling besar saat ini dalam kerangka menjaga bumi sebagai rumah bersama sebenarnya, atau dalam bahasa resmi pemerintahnya itu menjaga lingkungan atau ekosistem supaya ada keberlanjutan untuk berikut kita itu kami melihat sebenarnya undang-undang cipta kerja atau omnibus law itu memberikan celah yang sangat besar untuk bumi kita yang rusak. karena tidak ada lagi batas tempat dunia berguna untuk menyelamatkan lingkungan hidup dalam undang-undang yang baru ini dalam banyak, dalam maaf, minta maaf kalau konsentrasi terganggu. Saya masih, saya juga sambil dalam banyak analisa undang-undang ini dilihat memberikan ruang yang sangat besar untuk pelaku ekonomi atau investor dalam hal ini yang mengelola tanah hutan ini secara besar itu dibebaskan dari apa namanya, tuntutan-tuntutan untuk mereka harus harus, apa tuntutan, apa ya bahasanya tapi kewajiban mereka untuk mengelola tapi juga melestarikan jadi kewajiban untuk menjaga dan melestarikan itu tidak ada mereka mengelola, habis terus tidak ada kewajiban secara tertulis itu mungkin ada wajib misalnya dengan kebijakan-kebijakan sekarang perusahaan-perusahaan itu kan harus apa ya kalau sawit ada RSPO terus yang tadi, yang kemarin disebut geren ekonomi dan lain-lain tapi di dalam undang-undang Indonesia justru memberi kelonggaran misalnya pasal untuk wajib amdal analisis mengenai dampak lingkungan itu hilang dan ada banyak contoh lain kalau teman-teman yang lebih pakar ada di dalam ruang ini mungkin nanti bisa memberikan masukan tambahan yang berikut undang-undang otonomi khusus itu yang harusnya diharapkan menjadi payung hukum untuk menjaga hutan tanah Papua ini justru tidak memanfaatkan kewenangannya secara maksimal atau secara optimal kemudian ada juga bagian lain di mana masyarakat adat yang mudah dimanipulasi di bagian ini saya tetap mencatat bahwa masyarakat adat itu sebagai kelompok yang rentan jadi kita bisa anggap mereka dimanipulasi tapi dalam kalau saya sendiri tetap merasa mereka ini adalah korban karena justru kerentanan mereka itu membuat investor dalam hal ini atau pelaku ekonomi besar yang punya modal dan kuasa itu menganggap mereka adalah kelompok yang sangat mudah dipakai sangat mudah dieksploitasi kemudian tantangan yang lain adalah investasi di tanah Papua dan juga di tempat lain di Indonesia itu selalu berhubungan juga dengan bisnis militer jadi kita bukan hanya menghadapi pelaku usaha atau pengusaha-pengusaha besar tapi kita kalau berhadapan dengan kita protes perusahaan besar yang merusak lingkungan kita akan berhadapan juga dengan militer karena perusahaan-perusahaan besar itu selalu memakai jasa militer itu satu hal tapi juga di Papua ada militer yang punya bisnis juga jadi tantangan-tantangan kita di sini dalam kerja-kerja untuk menjaga keutuhan ciptaan itu dalam kerja-kerja untuk isu lingkungan hidup kita akan secara langsung berhadapan dengan kekerasan dan militerisme itu kemudian bagian terakhir dari catatan singkat saya adalah saran dan rekomendasi saran dan rekomendasi di bagian pertama itu untuk pemerintah supaya kebijakan tidak tumpang tinggi kemudian mendorong pengakuan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagai bagian integral yang menjaga bumi sebagai rumah bersama karena saya ingat tahun 2020 saat peringatan lima tahun ensiklik Laudato Si itu memang Paus Franciscus sendiri dalam kutipan di berita yang saya baca itu bilang bahwa masyarakat adat itu adalah bagian integral yang menjaga bumi sebagai rumah bersama jadi mereka adalah bagian penting kita tidak bisa bicara soal cita-cita menjaga bumi sebagai rumah bersama tapi tidak mau bicara soal hak-hak masyarakat adat mungkin saja di bagian dunia lain itu masyarakat adat tidak perlu tidak terlalu penting dalam dalam perjuangan menjaga bumi sebagai rumah kita bersama tetapi di tanah Papua ini saya rasa masyarakat adat itu betul-betul masih menjadi bagian integral bagian yang sangat penting dalam menjaga kutuhan ciptaan itu sendiri kemudian yang berikut itu petugas pastoral itu perlu mengangkat situasi krisis ekologi krisis ekologi ini menjadi bagian yang hampir tidak pernah jarang disinggung-singgung dalam doa atau dalam khutbah nanti kalau sudah ada bencana alam di belahan bumi Indonesia ini di sebelah mana baru orang mulai bicara soal krisis ekologi tapi tidak pernah menjadi atau mungkin sudah menjadi hal yang serius dilihat di tempat lain tapi di Papua sendiri saya masih jarang mendengar cerita atau narasi tentang krisis ekologi ini dalam diskusi-diskusi di ruang gereja dalam doa maupun dalam khutbah-khutbah mungkin saja karena memang di Papua ini konflik karena situasi sosial politik atau sipil politik itu yang jauh mendominasi sehingga pembahasan tentang krisis ekologi itu menjadi hilang atau jarang diangkat karena saya pikir doa dan khutbah-khutbah yang bicara atau menyinggung krisis ekologi itu dia akan mampu menggerakkan hati umat pada pendidikan sesama secara khusus dan pendidikan rahim bumi yang akan berdampak pada kita semua kemudian ada pendidikan-pendidikan non-formal contoh mengelola sampah saya pikir kalau di tempat lain mungkin sudah jalan cukup baik tapi saya tetap catat ini sebagai rekomendasi yang penting kemudian hidupi gerakan tungku api stop jual tanah yang sudah digagas dan dijalankan oleh Mons. John Philip Saklin dibawa ke KWI menjadi kebijakan gerakan tungku api stop jual tanah saya pikir itu penting untuk dihidupi bukan cuma apa slogan yang dijalankan di satu dua kuskupan tapi kuskupan lain tidak menaruh perhatian untuk itu misalnya kemudian mendalami dan membumikan laudato si action plan itu dalam gerak pastoral dalam komunitas dari lingkungan sampai lingkungan atau komunitas basis di tempat lain disebut lingkungan di kuskupan-kuskupan di toko komunitas basis mungkin itu dulu dari saya sebagai pemantik diskusi terima kasih teman-teman semua saya memberikan kepada moderator atau fasilitator diskusi pada malam hari ini saudara Roland terima kasih banyak kakak Yulianat sudah membagikan materinya kepada kami semua tentang laudato si dan persoalan lingkungan hidup di Papua menurut saya sangat menarik tadi kita sudah mengkaji lebih jauh bagaimana laudato si itu dihadapkan dengan persoalan konkrit persoalan konkrit lingkungan hidup di Papua mungkin sebelum-sebelumnya kita berbicara tentang konsep-konsep yang abstrak yang cukup rumit dan saat ini kita coba masuk ke ranah praktis melihat situasi konkrit situasi nyata keadaan yang kita hadapi sekarang ini silakan teman-teman yang memberi komentar atau mengajukan pertanyaan untuk bisa resen atau juga bisa menulis di kolom chat ini tadi saya kira hal yang menarik setelah dikaji tadi kalau dilihat-lihat tadi sepertinya ada kemiripan antara apa yang ditulis oleh Paus Franciscus dengan beberapa karifan lokal yang sudah diseringkan oleh kakak Yuliana tadi salah satunya itu tadi saya kurang tahu apakah nanti bisa di konfirmasi ya konsep dari yang diperkenalkan oleh Paus Franciscus itu bahwa segala satunya terhubung ya segala satu itu terkoneksi apakah ini juga menjadi sesuatu yang sesuatu karifan lokal yang juga dipertahankan oleh orang-orang Papuai bahwa segala sesuatu yang di alam ini terhubung sehingga salah satu elemen yang hilang itu bisa mengganggu keseluruhan ekosistemnya barangkali mungkin bisa dikonfirmasi lagi lalu yang kedua tadi soal apa namanya kekayaan alam itu tidak boleh dihabisi begitu saja dengan tadi menggunakan simbol mama itu ya artinya segala sesuatu itu harus diperhitungkan dipertimbangkan untuk generasi selanjutnya dan ini persis juga yang juga ditekankan oleh Paus Franciscus soal solidaritas antar generasi saya kira ini hal-hal menarik yang juga bisa dikaji lebih jauh mungkin dua hal ini bisa diberi di komentari oleh kakak Ilyana dulu ya jadi ensiklik Laudato Si ini memang keluar 2015 ya dan itu bicara soal itu sudah soal tanggung jawab kita itu bukan cuma untuk kita saat ini tapi sebenarnya untuk generasi setelah kita dan saat bicara bumi sebagai rumah bersama itu bukan kepentingan kita saja yang kita pikirkan kalau kita ada di kaum menengah atas tapi sebenarnya ada kepentingan masyarakat kecil juga yang harus kita pikirkan seperti itu jadi saya pikir sebelum saya misalnya sebagai orang yang hidup dalam komunitas masyarakat adat Papua itu membaca Laudato Si atau mengetahui Laudato Si kita lebih dulu mengetahui nilai-nilai atau nilai-nilai baik dalam hidup masyarakat dan lain-lain anak cucunya juga akan hidup di situ sehingga dia memakai hari ini tidak untuk hari ini habis dia memakai satu dia harus menanam dua untuk tahun-tahun berikutnya jadi kakek saya misalnya mengajarkan kepada saya kalau saya tebang kalau mereka om-om dan kakek itu menebang satu pohon sagu hari ini maka sebelum menebang satu pohon sagu mereka sudah harus menanam lebih dulu menanam dua, tiga lebih dulu seperti itu jadi saya pikir ini kan Alkitab juga bilang seperti itu kita pakai terus kita lestarikan kita jaga dan kita lestarikan jadi bukan pakai untuk habis dan itu masyarakat adat menghidupinya karena pikirannya sangat sederhana mereka akan hidup di situ saja mereka karena masyarakat hukum adat jadi mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa pindah ke pindah dan menguasai wilayah hukum adat orang lain atau suku lain mereka hanya akan hidup di dalam wilayah hukum adat mereka sendiri dan mereka akan punya anak cucu di masa depan sehingga yang mereka pakai sekarang mereka harus memastikan bahwa akan tetap ada untuk untuk masa depan untuk anak cucu mereka di masa depan jadi kita sudah di masyarakat hukum adat sendiri sudah ada nilai itu karena sebenarnya sangat sederhana itu kalau terjadi banjir bandang kalau terjadi krisis ekologi kalau terjadi kerusakan lingkungan yang besar-besar itu masyarakat hukum adat tidak akan bisa pindah dari tempatnya mereka akan ada tetap di situ mereka akan menikmati polusi mereka akan menjadi korban banjir mereka beda dengan kita misalnya atau pelaku usaha pemilik modal mereka bisa pakai pesawat pindah ke tempat lain mereka punya rumah di tempat lain tapi masyarakat ada tidak akan kemana-mana mati hidup mereka akan ada di dalam wilayah adatnya di dalam tanah ulayatnya karena kepentingan itu mereka akan berjuang untuk mempertahankan dan memastikan bahwa apa yang kita pakai dan kita makan hari ini 20 tahun, 50 tahun sampai 100 tahun ke depan itu masih harus tetap ada mungkin itu dari saya terima kasih banyak ini ada internet tidak stabil sehingga ada teman-teman menyarankan saya untuk kasih mati video supaya internet lebih stabil dan suara tidak putus-putus jadi mengenai izin untuk kasih mati video ya oh iya saya kira tidak apa-apa untuk demi kelancaran ini diskusi kita selanjutnya mungkin kita langsung saja ke ini Jayapura Pit saya persilakan untuk bisa untuk memajukan komentar atau pertanyaan silakan oh sudah apakah mau bertanya Jaya ini ada satu komentar di kolom chat nanti bisa ditanggapi oleh kakak Ilyan sebelum agama agama-agama yang dianut oleh orang-orang Indonesia katolik Islam dan lain sebagainya dan juga dipertegas oleh Paus Franciscus dalam ensilkitnya itu jauh sebelum itu masyarakat adat dimanapun sudah memiliki kearifan lokal yang mengatur keharmonisan dengan sesama dan lingkungannya termasuk di Papua saya kira tadi sudah ditanggapi dijelaskan oleh kakak Ilyan ya atau mau beri tanggapan kakak Ilyan ya betul saudara Roland ini saudara Bernard Koten ini teman di kantor kita sama-sama di JPICUFM Papua jadi dia hanya dia menambahkan kalau dia mau menambahkan bicara dia silahkan bicara oh iya mungkin kakak Bernard bisa beri komentar oh ini ada juga Jayapura Pit sudah resen lagi ya silahkan mungkin mau mengajukan pertanyaan atau komentar belum kedengaran ya suara silahkan kakak oh suaranya belum belum jelas belum kedengaran mungkin sambil menunggu mungkin ada teman-teman lain saudara-saudari yang belum belum jelas bisa dengar saya punya suara oh sekarang bisa dengar saya punya suara sekarang sudah sudah lumayan silahkan ya ini saya apa pernyataan Paus Franciscus bahwa kita semua terkoneksi terhubung dengan semesta itu sangat dihayati oleh orang Papua tetapi ketika pemerintah dan misi masuk kita harus akui bahwa terjadi pergeseran artinya begini demi ekonomi itu segala sesuatu itu dilihat dari perspektif ekonomi jadi hutan alam bahkan manusia itu di di kapitalisasi itu menjadi pergumulan sendiri untuk orang Papua misalnya begini dulu orang ambil ikan atau ambil babi hutan atau rusa itu secukupnya tapi sekarang kan untuk untuk kepentingan ekonomi melayani kebutuhan masyarakat yang makin banyak jadi terjadi pergeseran di sana maka menjadi sulit bagi kita untuk bertahan dengan kebiasaan tradisi yang ada di Papua yang menghormati alam tanah apalagi sebagai mama lalu yang kedua yang kedua menjadi tantangan bagi kita juga adalah gereja sendiri gereja katolik itu bagaimana juga sudah ada misalnya Laudato Si tapi kita bisa lihat misalnya 5 Januari 2020 itu Uskup Agung Merauke menerima uang dari perusahaan sawit sawa Irma juga PT Tuna sawa Irma untuk pembangunan seminari ini bagaimana dengan penghayatan kita sendiri jadi untuk saya itu gereja mesti juga lebih peduli pada orang Papua dan kearifan lokalnya seperti itu lah pertanyaan saya adalah bagaimana gereja katolik Papua itu bisa itu bisa bersama dengan masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat adat yang juga sejalan dengan semangat Laudato Si itu terima kasih baik terima kasih namanya siapa tadi saya lupa saya kira dua pernyataan dan juga kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan tadi bisa ditanggapi oleh kakak Yuliana pertama tadi dikatakan ada pergeseran itu sebelum misi masuk itu dikatakan kekuatan karifan lokal itu cukup membantu masyarakat Papua untuk menjaga alam tapi kemudian terjadi pergeseran ketika kehadiran misi itu justru mengubah segala sesuatu lalu yang kedua tadi bagaimana kehadiran gereja di Papua mungkin dalam hal ini soal konsistensi saja konsistensi gereja dalam menjaga dan merawat alam itu bisa ditanggapi kakak Yuliana saya persilahkan terima kasih saudara terima kasih saudara Pitsupardi yang sudah memberikan bukan pertanyaan yang secara khusus untuk saya sebenarnya tapi ini pertanyaan yang harus menjadi renungan kita semua betul ada kenyataan ada fakta menunjukkan bahwa pada saat pemerintahan dan misi itu masuk memang ada nilai-nilai kemandirian yang hilang dari masyarakat hukum adat itu sendiri atau nilai-nilai karifan lokal yang terutama nilai-nilai kemandirian karena memang secara khusus kebijakan pemerintah misalnya saat ini menawarkan banyak sekali kemudahan melalui bantuan-bantuan mau BLT mau kebijakan beras raskin mau yang jenisnya apa itu macam-macam bantuan itu itu menghilangkan kemandirian atau nilai kemandirian nilai kemandirian yang sangat berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat adat itu tetap mengelola mengelola tanahnya mengelola hutannya kalau mereka tetap mengelola tanah dan mengelola hutannya maka mereka akan tetap merasa tergantung ada ketergantungan dan ada rasa bahwa saya tidak bisa terlepas dari tanah saya seperti itu kalau ada rasa ketergantungan ada rasa memiliki maka tawaran apapun yang masuk meskipun dalam banyak kasus kita bisa bilang bahwa orang Papua akan berhadapan langsung dengan senjata supaya bisa melepaskan tanahnya meskipun ada dalam situasi itu orang Papua akan memilih daripada menyerahkan tanahnya atau daripada dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi tadi kalau nilai kemandirian itu sudah hilang maka keterikatan mereka dengan tanah itu kan juga akan hilang mereka tidak akan merasa atau kita saya tidak bisa bilang mereka karena saya juga bagian dari dalamnya dari dalam bagian dari komunitas masyarakat adat itu sendiri tidak akan merasa penting lagi untuk menjaga hutan tidak merasa penting lagi untuk mempertahankan tanah ulayat itu karena semua-semua dikasih kalau saya perlu makan saya tinggal tunggu beras rasgin akan datang setiap bulan kalau saya perlu uang untuk anak sekolah saya tinggal antar proposal misalnya ke gereja atau ke pemerintah maka saya akan dapat bantuan hutan sehingga saya tidak perlu bekerja keras mengelola hutan itu lagi mengelola tanah itu lagi kemudahan itu menghilangkan kemandirian dan dengan hilangnya kemandirian maka ketika tawaran investasi datang ada yang secara buta atau itu menyerahkan tanah yang kemudian di akhirnya mereka akan menyesal tapi juga tetap kita tidak boleh menutup mata pada kenyataan bahwa banyak juga perampasan tanah ulayat di Papua ini dilakukan dengan kekerasan itu bagian pertama bagian kedua adalah bagaimana kita gereja memang betul di kasus Papua itu di satu sisi kita melihat kenyataan di mana di Kuskupan Agung Merauke menerima bantuan dari perusahaan sawit yang sebenarnya kami yang lain akan melihatnya sebagai itu bertentangan karena kita sebenarnya tidak boleh menerima itu karena akan membuat kita terlibat dalam konflik kepentingan yang membuat suara kritis dari gereja itu akan hilang ketika masyarakat adat bicara hak-hak mereka tergusur marginalisasi kehilangan tanah ulayat maka gereja tidak akan bisa lagi kritis untuk membela masyarakat adat yang dalam hal ini adalah membela kemanusiaan itu sendiri karena sudah sudah hilang sudah ada konflik kepentingan di situ tapi di sisi yang lain juga kita punya contoh kasus di Timika misalnya Bapak Uskop Mons. John Philip Saklin membuat atau memberikan ide dan menjalankan gerakan tungku api stop jual tanah itu yang pada dasarnya itu pikiran apa pokok pikirannya itu karena masyarakat adat di Papua itu tidak bisa benar-benar hidup terlepas dari tanah ulayatnya sedangkan di satu sisi tawaran investasi ini masuk terus baik yang yang orang investor melihat peluang ekonomi tapi juga yang datang karena kebijakan resmi pemerintah maka dalam hal itu Bapak Uskop bilang dan di satu di refleksi yang lain juga menyadari bahwa orang-orang Papua secara khusus mulai kehilangan mulai kehilangan nilai mandiri tadi kemandiriannya yang membuat mereka tidak merasa penting lagi untuk tergantung atau untuk menjaga tanah ulayat mereka maka itu Bapak Uskop bilang saya masih ingat dalam diskusi dengan beliau waktu beliau masih hidup bilang orang Papua itu harus kerja kerja keras kelola tanah kalau mereka kerja keras kelola tanah maka tungku mereka dapur mereka itu bisa mengepulkan asap kalau bisa mengepulkan asap mereka bisa makan kalau perut mereka sudah ada isi itu mereka bisa bisa melakukan apa saja bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain dan bisa produktif dengan cara itu maka mereka tidak akan mudah melepaskan tanah mereka itu paling tidak salah satu pikiran dasar dari lahirnya gerakan tungku api jadi kita lihat berarti ini ada dua sama-sama gerakan ada di dalam satu rumah yang sama satu tubuh tapi ada kebijakan yang berbeda dalam lingkup atau dalam konteks keberpihakan kepada masyarakat adat untuk menjaga bumi atau dalam hal ini tanah sebagai rumah bersama itu kalau kita bilang kalau pertanyaan reflektifnya atau yang dilempar ke saya tergantung saudara-saudara lain di dalam forum ini juga bisa memberikan masukan nanti kalau gitu gereja harus bagaimana sebenarnya bukan pertanyaan yang sulit karena jawabannya itu jawabannya itu sudah jelas bahwa kita itu diminta untuk berpihak kepada yang miskin dan menderita dalam hal ini dan ini juga yang disebut secara jelas juga di dalam Enciklik Laudato Si sendiri kalau bicara merawat bumi sebagai rumah bersama maka kita juga harus dengan secara otomatis memikirkan kaum kecil yang miskin terpinggirkan itu jadi kita memihak kita berpihak kepada itu kepada nilai kemanusiaan kepada kaum kecil yang miskin dan menderita dan dalam konteks Papua orang Papua yang mengalami itu dalam konteks konflik lingkungan hidup maka orang Papua masyarakat adat Papua yang saat ini sedang tergusur sedang dirampas tanah-tanah adatnya dan sedang-sedang kehilangan ruang hidupnya seperti itu jadi kalau kita menyatakan diri atau iman kita mengatakan seperti itu maka secara otomatis kebijakan-kebijakan gereja pun secara otomatis tidak akan misalnya punya kerjasama dengan perusahaan yang kita tahu bahwa itu merusak lingkungan dan merampas hak-hak masyarakat adat itu mungkin dari saya Roland terima kasih kakak Yuliana mungkin ada tanggapan dari tadi penanya Jayapura tadi sudah digarisbawahi untuk yang pertama menekankan itu ya kemandirian dari orang Papua sendiri lalu yang kedua untuk sikap gereja selalu ya dia tidak netral tapi harus berpihak pada yang lemah yang miskin berhadapan dengan konflik kepentingan dia harus mengambil sikap yakni berpihak pada yang lemah yang miskin mungkin ada tanggapan dari penanyaan tadi Jayapura Apit kalau tidak ada tanggapan kita lanjut ke penanyaan berikutnya saya persilakan Kesedora Aloisius Jundar silakan mengajukan pertanyaan terima kasih banyak Pak Tolansius dan genera sumber kita pada malam ini siapa ini kak Yulia ya terima kasih terima kasih kami dapat informasi banyak tentang kondisi Papua selama ini kan banyak dengar-dengar dari apa dari media sosial dan dari mulut ke mulut ya oke nah ini memang saya memberikan apa semacam masukan kalau bisa kalau tidak juga mungkin sebagai pertanyaan memang dalam dunia ya dalam kehidupan suatu negara itu memang kalau kalau kita ngomong jujur tidak munafik suatu negara itu maju kalau industrialisasinya ada sekarang ini saya mau mungkin bertentangan sedikit dengan yang disampaikan sekarang ini kita negara berkembang termasuk Papua jadi kalau kalau industrialisasi tidak ada bagaimana kita bisa kita membayangkan seperti apa negara itu tidak akan maju itu saya ini bukan dari persepsi saya tapi persepsi industri dan persepsi ekonomi artinya kalau ada industri asumsinya pasti maju karena perkembangan industri-industri di Jawa ini juga dari kondisi alam yang asli awalnya kemudian industrialisasi masuk maka terjadilah perubahan-perubahan saya tidak bisa membayangkan itu kalau kita menolak industrialisasi menolak investor masuk saya tidak tahu kapan kita akan maju karena dilihat dari aspek pembangunan pemerintah membangun infrastruktur infrastruktur itu kan dalam rangka untuk memperlancar pembangunan ekonomi saya bukan orang pemerintah tapi saya berbicara secara apa murni saja jadi kalau ya kalau negara tidak membangun infrastruktur kayak tol jalan dan segala macam fasilitas umum saya tidak bisa membayangkan kondisi kita kapan bisa maju itu yang pertama yang yang kedua sebetulnya kalau menurut saya ini tinggal mengadaptasi saja antara kepentingan adat antara tuan tanah dengan apa dengan investor dan pemerintah hanya mungkin selama ini barangkali ada miskomunikasi barangkali apa cara pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah mungkin kurang pas ya sehingga terjadi apa konflik-konflik kita lihat dari luar saja tapi mungkin kayak Yulian dari dalam mungkin atau persislam ponisnya tetapi saya melihat secara umum seperti itu artinya masyarakat tetap punya hak jadi ini mungkin kalah di negosiasinya artinya bisa dibuatkan bahwa tanah-tanah itu tetap milik rakyat tetapi yang penting perhitungan-perhitungannya akan jelas artinya negosiasi-negosiasinya jelas sehingga tidak terjadi perampasan adanya perampasan itu mungkin karena keterpaksaan karena masyarakat tidak mau diajak diajak bernegosiasi ya mungkin kita LSM teman-teman di sana coba coba merefleksikan lebih dalam lagi bagaimana bagaimana melakukan adaptasi antara kepentingan lokal masyarakat lokal dengan investor saya juga tidak setuju kalau masyarakat lokalnya dirugikan dan saya setiap beri kuliah itu juga saya selalu teriak-teriak supaya masyarakat kecilnya harus diuntungkan ini persoalannya pada mediator jadi maksud saya kita jangan terlalu berpikir negatif thinking terhadap karir investor itu terhadap karir pemerintah coba kita bangun positif thinking semua dan bagaimana bekerjasama untuk membangun sebuah komunitas yang lebih maju lagi mungkin karir investor karir pemerintah mungkin bisa membantu memperlancar saya juga tidak setuju kalau ada tindakan-tindakan keras dan saya kira saya kira kita mesti ada tindak lanjut yang lebih bagus kemudian yang ketiga gereja saya kira gereja juga tidak bisa kita apa 100% disalahkan juga karena apa tentu banyak gereja juga pasti ada tekanan-tekanan kepentingan-kepentingan untuk keselamatan orang banyak saya kira saya kira demikian dulu kemudian yang terakhir beberapa kali saya ambil contoh kalau Ambon itu kan tanah peluayan semestinya posisinya sama dengan di Rian dalam arti kekuatan masyarakat lokalnya tetap ada disana banyak bangun kelapa sabi tetapi masyarakat lokalnya yang saya dengar juga tetap mendapat kebahagiaan jadi sebetulnya ini sebetulnya kekayaan-kekayaan aset-aset kita bagi masyarakat lokal yang perlu dijual bukan dijual tetapi yang perlu di diangkat dengan kepentingan yang negosiasinya juga sangat tinggi saya juga tidak setuju kalau di adakan imperialisasi perampasan saja itu juga tidak tidak pas jadi dicari solusi yang terbaik sehingga sama-sama membangun anak bangsa yang sama-sama saling menguntungkan artinya pertanyaan saya apakah tidak ada solusi yang bisa mempertemukan masyarakat lokal dengan pemerintah dengan investor demikian kalian mudah-mudahan tidak sejalan terima kasih terima kasih Pak Alusius untuk model untuk hemat waktu karena saya catat tanyaannya bisa langsung share ya silahkan Pak Alusius pada saat saya tidak atau saya rasa banyak orang di sini tidak tidak menafikan fakta bahwa itu tidak terlepas juga dari sisi investasi itu sendiri dan dalam konteks masyarakat adat di Tanah Papua itu saya pikir kita tidak tidak menolak investasi karena tidak mau sejahtera orang orang juga mau sejahtera tapi dalam banyak contoh kasus investasi besar dalam hal ini seperti perusahaan sawit tambang emas dan lain-lain itu memberikan kita fakta bahwa orang Papua itu tidak sejahtera dari itu tetapi justru mereka terpinggirkan ini fakta dan dalam kalau kita lihat kembali video Mama Kasmira tadi itu cerita bahwa ini saya itu bikin perkubunan coklat saya mau perkubunan coklat karena saya bisa keluar dan nilai ekonomi yang lebih tinggi dari sawit jadi sisi yang lain karena orang Papua sendiri itu punya alternatif pilihan misalnya di video Mama Kasmira dia bilang bahwa di kebun saya yang lain tanah milik bukan milik dia lagi karena dia sudah ikut suaminya jadi dia pergi berkebun coklat di tanah yang milik saudara-saudaranya dan itu yang membuat halo saya oh sudah kita jadi bahwa mereka itu sebenarnya punya alternatif punya pilihan untuk menjadi pelaku usaha yang jadi masalah di sini sebenarnya dari investasi atau dari kebijakan investasi di tanah Papua itu menurut teman saya berdasarkan banyak kasus itu adalah mungkin Pak Alok bisa punya pikiran lain dan teman-teman di sini bisa punya pikiran lain itu masalahnya adalah tidak menjadikan orang Papua secara khusus sebagai pemilik ulayat itu menjadi pelaku ekonomi utama itu masalahnya investasi yang ada di tanah Papua itu justru membuat orang Papua itu menurun derajatnya misalnya dalam video Mama Kasmira yang tadinya mereka adalah majikan pemilik tanah itu menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit yang kalau kita pikir kalau tanah itu mereka kembangkan pertanian coklat mereka yang jadi tuannya karena mereka bisa mengelola coklat mereka punya pasar untuk coklat dan bisa punya peluang yang lainnya yang lebih besar dan mereka menjadi pelaku utama seperti itu meskipun memang kalau kita lihat bisa saja ada kasus lain di mana memang dia sudah terima sawit tapi kebijakan pemerintah mengharuskan dan memaksa mereka menerima investasi sawit yang membuat mereka dalam posisi majikan pemilik tanah justru turun menjadi buruh pekerja harian yang menerima upah harian itu terus masalah paling besar disini juga menurut apa menurut apa pengalaman itu juga sebenarnya distribusi keadilan itu tidak merata sistem korup sistem-sistem yang masih sangat korup siapa yang benar-benar diuntungkan dari investasi itu itu kan sebenarnya pertanyaan kita kalau kita lihat karena terlibat bersama masyarakat adat maka kita lihat secara terang bahwa masyarakat adat itu tidak diuntungkan mereka justru hidupnya semakin terpinggirkan itu sebenarnya yang membuat kita bisa bilang bahwa investasi ini tidak menguntungkan bagi orang asli Papua karena kita mau investasi itu harus menguntungkan bagi orang asli Papua tidak boleh merugikan apalagi sampai berdampak kepada meminggirkan saya kembali ke contoh Mama Kasmira tadi itu tanah yang mereka lepaskan itu 18.337 hektare dibayar sejumlah 7.400.000.000 jadi masyarakat itu memikirkan bahwa ini kita dapat uang besar sekali 7.000.000.000 ini kita akan pakai hidup lama ternyata setelah dibagi-bagi 7.000.000.000 itu sampai ke kepala keluarga per kepala itu 500.000.000 1.000.000 itu paling besar terus kalau kita hitung lagi kerugian yang mereka lepas mereka dapat itu dengan melepas 18.000.000 hektare tanah itu di atas tanah itu ada kayu besi ada hewan ada tempat sakral ada tumbuhan herbal yang untuk mereka pakai berobat yang akhirnya kita kalau bagikan 18.000.000 hektare dibagi 7.400.000.000 maka per meter persegi tanah itu masyarakat dibayar dengan 38 rupiah yang bahkan nilai uang yang tidak ada harganya seperti itu jadi disitu sebenarnya masalahnya masalah ketidakadilan dan masalah investasi yang tidak membuat orang Papua itu menjadi pelaku ekonomi pertama atau pelaku ekonomi yang utama tapi membuat justru mereka ditipu dan bikin mereka jadi korban terima kasih karena Pak Alo menyinggung harusnya kita punya sistem yang misalnya tanah itu kontrak tidak boleh menjadi milik perusahaan tapi kita akan berhadapan dengan undang-undang tadi Pak Alo karena undang-undang misalnya dalam Onibus Law dulu tanah-tanah perusahaan itu 30 tahun pertama atau 25 tahun pertama tambah 30 tahun kedua setelah kelola tanah itu harus kembali menjadi milik masyarakat adat meskipun saat kembali ke masyarakat adat pasti tanah itu sudah rusak karena sudah dipakai untuk ekstratif kelapa sawit misalnya berpuluh-puluh tahun dengan undang-undang yang baru maka jumlah tahunnya menjadi 90 tahun jauh lebih lama kayak begitu jadi di satu sisi kita mau supaya kebijakan itu betul-betul memihak dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat tapi kita juga akan berbenturan dengan aturan-aturan hukum yang menindas semakin menindas masyarakat dan memberikan peluang lebih besar kepada pelaku usaha pemilik modal besar mungkin itu dulu sharing saya lebih kurangnya terima kasih dan mohon maaf terima kasih mungkin ada tanggapan dari penanya tadi saya persilakan ke terima kasih ya mungkin nanti saya dikasih data ya mungkin untuk jadi pengolahan informasi siapa tahu bisa sharing-sharing dengan teman-teman supaya bisa menjadi masukan yang berguna ya saya kira saya mungkin saya bisa tambahkan sedikit kalau di Jawa itu kan juga banyak membangun pabrik tapi masyarakat lokalnya memang kuat betul dalam arti mereka harus dapat kejelasan betul mereka akan dapat berapa jadi kalau hanya dapat sekian-sekian berarti memang kurang kencang waktu negosiasinya adaptasinya artinya memang perlu perlu orang yang kuat betul sehingga tidak mau ditipu semacam gitu jadi kita harus belajar dari pengalaman yang sudah-sudah biar apa biar tidak terulang gitu saya kira ini advokasi dari kita semua supaya jangan terulang lagi gitu karena ini bagian karena saya omong terus orang tanah Papua itu emas untuk segalanya ini karena saya banyak bergaul dengan teman-teman kali aja sudah jadi emas dan segala macam itu kan sangat erotis sekali kalau tidak ada maknanya bagi masyarakat kesana dan ini kesempatan sekali sehingga bahkan di zaman order baru banyak investor ilegal yang bisa keluar masuk dan tentara bisa masuk tentara menjaga mereka sehingga bisa ambil sesuai batu-batu yang bermas apakah itu betul atau tidak tapi memang ini kenyataan bahwa Irian itu adalah emas bagi dunia hanya sekarang ini kan pengalamannya sudah-sudah ini jangan sampai melepas tanpa presentasi kejelasan mendapatkan untuk masyarakat lokal itu dapatnya berapa itu harus jelas betul kalau tidak jangan dulu apa dileka lepas mohon maaf terima kasih banyak terima kasih saya bacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat mohon izin ya kat Lid Yuliana di sebelah rumah ada halal-halal sebentar lagi saya tarik diri saya bacakan dua pertanyaan di kolom chat dulu yang pertama itu dari Yogi Cahyadi pertanyaannya apakah hukum adat di Papua tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengeksploitasi hutan adat bagaimana alternatif kehidupan teman-teman Papua di antara pilihan antara ekologi dan ekonomi yang saling tumpang tinggi lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Nurul Novianti tadi dibahas mengenai masyarakat adat juga rentan dan mudah dimanipulasi yang saya tangkap apakah dalam kelompok masyarakat adat mudah ditemukan konflik internal antara sesamanya silakan Kakak Iliana bisa menjawab dua pertanyaan ini terima kasih untuk dua penanya Yogi Cahyadi dan Nurul Novianti ini Nurul di Makassar sepertinya ini komunitas kesudurian dari Yogi bilang apakah hukum adat itu tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengeksploitasi hutan adat itu yang di sini itu berat ketika hukum adat berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sebenarnya gereja sendiri dalam hal ini sudah punya banyak langkah konkret yang diambil salah satunya itu misalnya SKP Kuskupan Agung Roke SKP Agats itu SKP yang saya maksud ini Sekretariat Keadilan Perdamaian itu melakukan pemetaan partisipatif pemetaan partisipatif bersama masyarakat hukum adat bahwa wilayah adat saya itu mencakup dari sini sampai sini dari sini sampai sini ini adalah hutan adat yang sakral karena kami akan melakukan misalnya ini proses inisiasi adat dan lain-lain di dalam hukum di dalam hutan adat ini sehingga tidak boleh dikorek jadi petanya itu ada dan ini yang akan ditawarkan kepada pemerintah diberikan kepada pemerintah untuk menjadi pertimbangan kalau ada kebijakan investasi yang akan dilakukan di dalam wilayah masyarakat hukum adat maka masyarakat adat itu masyarakat hukum adat sudah punya petanya jadi selain perjuangan masyarakat hukum adat sendiri tetapi gereja juga dalam hal ini sama-sama dengan masyarakat adat itu misalnya tadi melakukan pemetaan partisipatif pemetaan partisipatif ini juga dalam upaya untuk mempengaruhi sebenarnya kebijakan pemerintah supaya jangan terjadi dulu baru kita kita bergerak mengadvokasi tapi kita jadi apa palang pintu sebelum terjadi kita kasih tahu bahwa ini ada peta bahwa ini kawasan yang tidak boleh dirusah karena ini sakral ini tempat masyarakat hukum adat melakukan ritual-ritual adatnya seperti itu nanti apakah kebijakan pemerintah itu betul-betul memperhitungkan itu itu sudah itu adalah hal lain yang kalau kita kuat untuk mempengaruhi maka bisa ada contoh kasus di mana pemerintah betul-betul dalam kebijakannya memperhatikan memperhatikan saran dan rekomendasi dari masyarakat hukum adat tapi kita juga tetap harus mengaku jujur bahwa di banyak-banyak kasus lain itu meskipun masyarakat adat sudah aktif seperti itu pemerintah pasti tidak akan tidak akan lihat karena ini kebijakan berlaku ini hutanmu tapi ini hutan yang di dalamnya kita akan melakukan investasi ini investasi ini investasi ini untuk kesejahteraan tadi upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah itu ada tapi seberapa berhasil upaya-upaya kita untuk mempengaruhi kebijakan itu mungkin sesuatu yang harus diukur dalam tahun-tahun ke depan tetapi bahwa itu sudah dimulai itu sudah sudah dilakukan itu menurut saya kalau orang Papua dibilang pilih antara ekologi dan ekonomi mungkin ekologi akan menjadi pilihan karena tidak ada tidak ada lagi yang lebih yang lebih penting daripada apa lingkungan hidup atau ciptaan itu tetap utuh supaya bisa dipakai terus-menerus sampai dengan generasi-generasi berikutnya karena kalau bicara ekonomi kasarnya dalam diskusi-diskusi ringan juga dengan masyarakat kalau kita punya uang banyak juga kita tidak bisa beli udara beli oksigen atau kita tidak bisa pindah kayak tadi saya bilang kita tidak mungkin pindah ke masyarakat hukum adat di Papua ini tidak mungkin pindah ke Amerika sana atau ke Eropa bagian mana itu supaya bisa dapat hidup yang baik dapat udara yang segar tidak akan mereka tetap akan bertahan menjaga hukum adatnya jadi saya pikir saya kalau ada masyarakat hukum adat di dalam forum ini yang mau klarifikasi silahkan kemudian dari Nunu apakah kalau bilang soal masyarakat muda dan rentan dia manipulasi apakah ada contoh kasus ini banyak sekali contoh kasus dalam konflik-konflik masyarakat adat melawan perusahaan itu misalnya saya kasih contoh kasus di video tadi itu perusahaan PT Tandan Sawita Papua masyarakat adat ini menjadi dua kubu kubu yang pro kepada perusahaan dan kubu yang kontra dan sama-sama ini masih dalam satu suku satu rumah kubu yang pro itu sudah pasti difasilitasi lebih baik oleh perusahaan dalam hal ini diberi fasilitas rumah kendaraan sehingga kalau waktu kubu masyarakat adat yang kontra perusahaan mereka mau pergi protes yang mereka hadapi adalah saudara mereka sendiri yang sudah direkrut diambil oleh pihak perusahaan untuk menjadi security menjaga keamanan perusahaan dan lain-lain dan mereka akan berhadapan dengan saudara mereka sendiri jadi disitu mereka bilang ini kita mau marah ke perusahaan tapi yang kita hadapi ya orang saudara mereka sendiri masih satu suku seperti itu dan ini terjadi di banyak tempat jadi ketika ini juga strategi dari perusahaan mereka harus ambil toko-toko ambil orang-orang yang mereka anggap bisa mendukung kepentingan mereka dan orang-orang atau toko-toko itu di dalamnya juga termasuk toko-toko adat sendiri seperti itu itu berdasarkan pengalaman dan ini memang kasus-kasus nyata yang terjadi di tanah Papua saya kembalikan ke saudara terima kasih terima kasih kakak Yuliana kita lihat ke pertanyaan lain juga di kolom chat ini dari Jessica Chan dia bertanya apakah ada mitos-mitos dalam satu masyarakat yang bisa digunakan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup nanti kalau ada bisa di bisa dijawab kalau mungkin tidak bisa diteruskan pertanyaan yang kedua ini di beberapa tempat di tanah Papua masyarakat masyarakat larang jangan bongkar tempat sakral tapi investor tetap kasih rusak dari Benarkat oh ini pernyataannya oh mungkin bisa di jawab dulu ya dua IT iya Benarkat memberikan informasi tambahan Jessica Chan di kanal Youtube terima kasih untuk pertanyaan mitos-mitos itu banyak jadi saya bilang ya kita masyarakat hukum adat hidup dengan apa karifan lokal jauh tadi Bernard juga tekankan dan saudara P tekankan jauh sebelum agama dan pemerintah masuk dan salah satu hal yang dipakai untuk menjaga tanah menjaga hutan menjaga gunung menjaga laut itu dengan cerita-cerita mitos kita tidak boleh kasih rusak laut itu karena kalau laut itu ada mama di situ yang namanya ini kalau kita kasih rusak nanti kita akan mendapatkan celaka dan kayak begitu cerita itu diwariskan turun-temurun misalnya di Jayapura saya tidak tahu dalam cerita masyarakat adat sentani tapi kalau dalam cerita masyarakat adat pesisir pantai tempat mama saya itu siklop gunung siklop itu gunungan siklop yang menjadi benteng melindungi kota Jayapura ini itu dilihat atau dianggap sebagai naga yang sedang tidur dalam posisi yang sangat nyaman sehingga tidak boleh diganggu kalau diganggu siklop itu dikasih rusak dihancurkan maka dia akan dia akan bangun dan mendatangkan bencana kepada kita itu mitos tapi dihidupi dengan mitos itu orang menjaga gunung siklop itu atau gunungan siklop itu untuk benar-benar tidak boleh dikasih rusak sumber airnya hutannya kayunya tapi kalau sekarang kita lihat ini kan bencana di Jayapura sudah beberapa kali terjadi karena siklop itu rusak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi skala kecil skala besar saat ini nah masyarakat dulu hidup dengan mitos sampai sekarang mereka percaya itu untuk supaya kita jangan melakukan sesuatu yang merusak tempat itu karena kalau kita misalnya tadi gunung siklop itu kita membangunkan dia dan dia akan marah dari zaman dulu percaya itu sampai sekarang dan itu sebenarnya dalam rangka menjaga menjaga alam ciptaan itu supaya lestari dan tidak mendatangkan bala atau musibah kembali kepada kita itu sharing untuk Jessica Chan sedikit cerita terima kasih kakak Yuliana mungkin ada teman-teman lain juga yang mau memberi komentar tanggapan atau pertanyaan silakan resen atau juga bisa menulis di kolom chat di zoom ini ruang zoom ini atau juga di youtube tadi menarik juga yang membahas itu soal kekuatan karifan lokal atau juga mitos-mitos atau mungkin bisa kakak Yuliana sharing bagaimana kekuatan karifan lokal juga mungkin tadi disebut mitos-mitos itu ya masih bisa bertahan sampai sekarang dan masih di tempat di tempat mama saya secara khusus ibu saya itu dan itu tidak banyak di tempat di tanah Papua ini tidak banyak sebenarnya itu sampai sekarang ini tidak boleh jual tanah sama sekali tidak boleh jadi orang bisa kita bisa pakai kepada suku A B untuk menjadi pengelola sementara tapi namanya jual itu tidak bisa kecuali untuk kepentingan umum tanah itu dilepaskan kecuali untuk kepentingan umum misalnya pembangunan jalan raya itu akan dikasih pembangunan rumah sakit atau puskesmas tidak ada rumah sakit ya ini di kampung terus pembangunan itu apa pembangkit listrik tenaga air itu kan untuk kepentingan-kepentingan umum nah itu itu akan dikasih juga sama sekali tidak boleh karena Pak Mali orang sini bilang apa bahasa sana ya pemali kalau jual tanah itu jual mama kalau jual mama kita akan mendapatkan musibah kita akan mendapatkan apa kita akan celaka yang kayak begitu nah dalam dalam satu dua kasus di pesisir pantai tempat mama saya itu sudah pernah tanah itu mau dilepaskan untuk perusahaan waktu itu tambang emas tapi konflik antara masyarakat adat itu membuat perusahaan itu itu kalah masyarakat itu menang jadi tidak jadi jalan yang kalau saya pikir lagi selain karena apa kepercayaan-kepercayaan karifan lokal itu tapi juga karena karena tempat mama saya itu pesisir pantai dan langsung gunung jadi kalau mereka jual tanah itu ke tempat lain ke orang lain baru mereka hidup di mana sebenarnya karena ruang hidupnya sudah sangat kecil jadi tidak bisa lagi sebenarnya untuk dilepaskan ke orang lain kemudian masih juga dengan budaya sasi atau batas kalau kita pakai kita kelola kita ambil hasil laut dari bagian pantai ini bisa saja sampai 6 bulan 1 tahun bagian pantai itu dilarang tidak boleh ambil supaya memberikan kesempatan kepada itu apa kerang kita bilang biya kerang ikan untuk tumbuh dan berkembang 1 tahun kemudian baru tanda adat itu dilepaskan baru masyarakat bisa ramai-ramai panin ikan panin kerang laut itu masih berlaku sampai sekarang terima kasih ini memang juga menarik karena hampir di semua tempat itu juga punya karifan lokal dan mitos-mitos seperti itu apakah bisa dikatakan apa namanya masyarakat Papua yang termanipulasi yang kemudian tergiur dengan tawaran-tawaran dari luar itu bisa dikatakan karena sudah tercerabut dari itu ya kekuatan-kekuatan karifan lokal itu iya bisa dikatakan begitu makanya memang perjuangan untuk mempertahankan itu perjuangan yang tidak gampang sungguh-sungguh keras apalagi generasi muda zaman sekarang macam saya atau adik-adik di bawah saya itu kan dalam arus teknologi informasi dan modernisasi sekarang ini apakah kita semua generasi muda masih hidup dalam pengetahuan hukum adat itu kan menjadi pertanyaan kalau kita sudah tidak hidup lagi dalam pengetahuan dan nilai-nilai keraifan lokal masyarakat hukum adat maka perasaan untuk bertanggung jawab menjaga dan beristarikan itu juga akan semakin berkurang saya pikir jadi itu sebenarnya tantangan juga yang harus kita pikir supaya meskipun kita tetap maju dalam modernisasi berkembang dalam teknologi informasi tetapi di sisi yang lain kita tetap harus memegang nilai-nilai hukum adat itu supaya kita betul-betul tetap tergantung pada alam ciptaan tergantung pada rumah kita seperti itu terima kasih banyak memang ini juga menjadi tantangan di banyak tempat kehilangan itu ya kekuatan karifan lokal mungkin karena jarang dibahas jarang di dibariskan untuk generasi selanjutnya sehingga semakin hilang lalu ini ada permintaan dari Nurul ini mungkin apa ya sharing terkait dengan mungkin sudah ditampilkan di video awal tadi soal itu ekspansi Sabit itu ya di Papua dan juga mungkin tambang hanya mungkin beri sharing singkat saja sebenarnya contoh kasus yang diberikan oleh Nurul di dalam kolom cat ini yang kalau kita lihat lagi apa sempat viral beberapa waktu lalu itu kan Haris Asar dan Fathia melawan Luhut Binsar Panjaitan Menko Marvis nah itu kan karena bicara di forum diskusi lewat platform Youtube itu yang bicara soal keterlibatan militer dalam bisnis di Tanah Papua jadi itu tadi kembali ke presentasi saya tadi yang bilang bahwa perjuangan untuk menjaga perjuangan untuk bicara soal lingkungan hidup di Tanah Papua itu bukan perjuangan orang Papua sendiri tapi juga banyak orang lain di luar Tanah Papua juga terlibat dalam solidaritas untuk memperjuangkan itu jadi yang kasus terbaru memang seperti Haris Asar dan Fathia yang sedang berhadapan dengan pejabat negara kita saat ini Menko Luhut itu yang bicara bahwa ada keterlibatan mereka dalam afiliasi bisnis tambang di Tanah Papua dan karena itu dianggap mencemarkan nama baik dan dijerat dengan pasal di undang-undang ITE seperti itu dalam kasus ini kita betul-betul melihat atau kita harus merasa bahwa ruang-ruang kritis kita itu betul-betul dibatasi nah seperti Haris Asar dan Fathia yang ada di Ibu Kota Negara saja mereka sudah mengalami itu bayangkan orang-orang di Papua baru bicara sedikit sudah langsung diseret dikasih masuk ke dalam penjara dan cerita bahwa masyarakat adat itu bisa langsung dihadap-hadapkan dengan tolongan senjata itu bukan cerita-cerita karangan itu kasus-kasus nyata yang yang betul-betul dihadapi karena dalam kasus Haris Fathia versus pejabat negara ini kan sekarang publik Indonesia sedang melihat begitu aktivis kemanusiaan bicara kritis untuk ini kan soal keadilan tadi bagaimana mungkin orang yang punya kuasa punya uang punya ini terlibat dalam bisnis dan punya akses punya kekuatan untuk memerintah militer itu untuk menguasai satu wilayah itu dia ada di dalam pemerintahan dia punya bisnis dan dia bisa bebas begitu saja begitu dikritik langsung ancaman pidana yang kita kita hadapi bagaimana orang-orang lain yang baru mau bicara kita pasti sudah tidak akan berani lagi untuk untuk kritis kalau kita dihadap-hadapkan dengan iklim yang tidak demokratis seperti ini itu mungkin dari saya untuk menanggapi ini kita pasti terus memantau perkembangan ini ya Haris dan Fathia melawan dengan Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan ini perkembangan kasusnya seperti apa teman-teman di Papua masih terus monitoring monitor perkembangan kalau mereka bilang proses hukum lanjut atau apa kita akan pikir untuk bagaimana tetap bersolidaritas dan tetap berjuang karena Haris dan Fathia itu saat ini menghadapi ancaman pidana karena bicara untuk kepentingan masyarakat di Papua terima kasih memang ini juga menjadi tantangan berat berhadapan dengan konglomerat dan orang-orang besar yang punya kuasa yang cukup untuk mengatur segala satu mungkin dari kakak Nurul ini bisa ada komentar bisa open mic aja kalau nanti mau beri komentar atau tanggapan kita bisa lanjut ke ini dari oh ini dari kanal Youtube pertanyaannya seberapa besar peran pemerintah dalam melindungi HAM di Papua lalu apakah dalam penentuan pola ruang dalam penentuan pola ruang dalam tata ruang HAM dilibatkan saya kira HAM atau MH masyarakat hukum adat oh masyarakat ya tidak apa-apa ini dari saudara Aldi peran pemerintah dalam melindungi masyarakat hukum adat saya pikir peluang peluang yang di keputusan mahkamah konstitusi itu kan bagian dari itu mahkamah keputusan MK itu sebenarnya ketika MK saya lupa keputusan nomor 32 kalau tidak salah memutuskan bahwa menyebut masyarakat hukum adat itu tidak tidak ilegal itu legal dan punya secara langsung terikat pada hak mereka atas tanah ulayat saya pikir itu kita ada satu peluang itu jadi tadi saya juga ada catat di dalam tantangan dan juga rekomendasi sebenarnya kalau bisa memang pemerintah itu dalam peraturan resmi dalam regulasi itu betul-betul menempatkan mengakui dan menempatkan masyarakat hukum adat itu sebagai pemilik tanah ulayat kalau sebagai pemilik tanah ulayat maka mereka yang punya hak menentukan mau dikelola seperti apa tanah ulayat mereka itu atau kalaupun ada kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini yang membuat tanah mereka menjadi sasaran dari kebijakan pembangunan maka peran mereka di dalam pengambilan keputusan itu harus ada tidak bisa keputusan sudah diambil baru mereka cuma patuh untuk ikut saja tapi dari awal mereka harus dilibatkan dalam perencanaan dan mereka tahu bahwa tanah mereka itu akan akan dipakai untuk kebijakan pembangunan yang selama ini terjadi kan tidak sudah diputus sudah dipotong-potong di peta-peta di Jakarta terus di Papua tinggal ikut saja seperti itu dalam penuntuan pola ruang dalam tata ruang masyarakat hukum ada dilibatkan atau tidak dalam prosesnya karena itu kan biasanya untuk tata ruang itu ada macam melibatkan masyarakat hukum adat untuk peta pemetaan wilayah-wilayah adat tadi peta partisipatif seperti itu dari masyarakat adat itu terlibat cuma nanti dalam regulasi tata ruang misalnya apakah kepentingan masyarakat adat masyarakat hukum adat dalam hal ini betul-betul diakomodir dalam regulasi tata ruang tata wilayah dari pemerintah itu menjadi persoalan lain karena biasanya meskipun dalam proses masyarakat adat dilibatkan tapi begitu dibuat kebijakan wilayah-wilayah atau tanah wilayah masyarakat adat bisa saja menjadi tempat-tempat yang menjadi sasaran investasi yang merugikan masyarakat adat itu sendiri seperti itu jadi begitu mereka terlibat dalam menyusun rencana tata ruang itu kita tidak bisa melihatnya sebagai hal yang positif langsung karena belum tentu nanti kebijakan itu betul-betul benar-benar melindungi mereka mungkin itu sedikit dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya Aldi sebenarnya ada pakar-pakar untuk bicara ini tapi mereka tidak ada dalam forum ini malam ini jadi bisa dikatakan sebagai PR iya tapi dia ikut dari kanal youtube sehingga tidak bisa mungkin beri tanggapan untuk hal ini ah ya baik mungkin ada teman-teman lain di ruang zoom ini yang mau mengajukan pertanyaan komentar atau tanggapan atau juga bisa menulis di kolom chat terima kasih Pak Metodius Tertir Wahyu mungkin ada beri tanggapan Tertir Wahyu di mana tidak ada itu dari Aldimas Taram sudah saya masukkan di chat tanggapan oh ini hanya pernyataan dari mungkin kasih kelanjutan dari tadi karena dalam pulau ruang itu kita melihat kawasan-kawasan berhidaya dan kawasan hutan lindung kali ya iya betul-betul Aldi jadi di ada kalau di tata ruang itu kan ada kawasan ini hutan lindung terus ini nah masalahnya itu ketika bertemu dengan masyarakat hukum adat itu kadang ada masalah di sini dalam tata ruang itu dianggap sebagai hutan lindung seperti itu ya tetapi dalam kearifan masyarakat adat atau dalam hukum adat yang dimaksud atau yang ditentukan oleh pemerintah sebagai hutan lindung itu itu adalah hutan milik mereka hutan adat yang kayak begitu jadi pemerintah bilang ini kawasan hutan lindung atau budidaya ini hutan lindung karena hutan lindung maka masyarakat hukum adat kan seharusnya tidak boleh melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan lindung itu kan peraturannya tapi dari sudut atau dari masyarakat adatnya ini adalah hutan adat kita jadi mereka tetap akan melakukan misalnya aktivitas berkebun atau bahkan aktivitas untuk ritual-ritual adat itu seperti itu jadi bisa saja ada tabrakan-tabrakan seperti itu dan dalam kasus-kasus itu dalam banyak kasus itu memang seperti itu pemerintah bilang ini pulau tata ruang ini dari sini sampai sini adalah hutan lindung masyarakat adat bilang ini hutan milik kita ini tanah batas kayu batas kelapa ini sampai batas sungai itu ini suku A punya ini suku B punya dan ini tempat kita melakukan ritual ini tempat kita ambil ambil pohon misalnya nah itu yang bisa saja dalam kasus-kasus itu masyarakat dikriminalisasi misalnya karena ada di dalam kawasan hutan lindung tapi dari segi masyarakat hukum adat tidak bisa karena jauh sebelum pemerintah datang terus bikin peta bilang ini kawasan hutan lindung tanah itu adalah tanah milik mereka tanah ulayat seperti itu jadi ada kasus-kasus seperti itu dan untuk kondisi di Papua ada yang seperti itu Aldi jadi kadang bertabrakan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat itu kalau kita bicara soal pola tata ruang mungkin persoalannya kembali ke itu tadi ya soal mediasi antara pemerintah dengan masyarakat adat itu ya iya betul tidak tersampaikan dengan baik makanya tadi itu kembali ke keterlibatan masyarakat hukum adat itu sejak awal dalam merumuskan dan menentukan pola tata ruang tadi itu iya jadi mereka juga akan bilang ini bisa saja dalam wilayah pemerintah masuk dalam kategori hutan lindung misalnya tapi dalam wilayah hukum adat saya ini adalah hutan tempat saya atau ini tempat sakral kami misalnya suku ini ini adalah memang hutan tempat saya mengambil barang-barang untuk ritual adat jadi peran masyarakat adat itu tidak bisa dilepaskan sama sekali kalau bicara soal hutan dan tanah karena seperti tadi jauh sebelum pemerintah datang dengan kebijakannya itu masyarakat hukum adat sudah hidup di situ dan punya kearifan lokal sendiri yang baik dan positif itu kan sebenarnya kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan itu itu yang diadopsi menjadi kebijakan pemerintah sehingga masyarakat sendiri yang menjadi pelakunya untuk menjaga menjaga dan memastikan bahwa ini hutan ini dia akan lestari dia masuk hutan dia sudah dari segi pemerintah dia jadi hutan lindung jadi kita harus menjaganya seperti apa tanpa dia kehilangan kebutuhan-kebutuhan dia untuk mengelola hutan itu sebagai masyarakat hukum adat saya langsung lanjut ya dari Pak Metodis desa adat ini Pak sejauh yang saya tahu di tanah Papua ini baru Kabupaten Jayapura beberapa tahun terakhir ini memakai peluang dari undang-undang desa ini jadi mereka mulai mencoba yang namanya desa adat itu ini kan punya juga uang sendiri untuk mengelola kampung adat jadi mungkin ada di tempat lain di Provinsi Papua Barat tapi untuk Provinsi Papua itu yang saya baru tahu itu di Kabupaten Jayapura namanya desa-desa adat itu seperti itu meskipun kalau kita bicara kembali ke ini ini ada potensi konflik juga di desa-desa adat ini karena ada uangnya atau ada dana desa untuk desa adat seperti itu maka setelah ada uang yang dulunya tidak di dalam di dalam garis garis masyarakat adat dia bukan kepala suku dia tidak bisa menjadi kepala suku sekarang dia mau jadi kepala suku supaya bisa bisa mendapatkan akses untuk mengelola dana dari desa adat itu misalnya jadi di satu sisi ada kebijakan yang baik tapi kalau tidak dikelola dengan baik maka bisa membawa bencana juga untuk konflik di tingkat masyarakat adat sendiri kembalikan ke Roland kalau yang selanjutnya dari siapa Aktobi Gosali Aktobi Gosali bagaimana peran soal keberpihakan pemerintah daerah pemerintah daerah di Papua dalam kepentingan rakyat kecil tanah Papua aduh ini pertanyaan yang kalau saya mau jawab lurus-lurus itu seperti ini kita Papua ini sudah hidup dalam 20 tahun otonomi khusus sekarang sudah menjadi berapa puluh tahun lagi ke depan dengan perubahan undang-undang yang baru ini jadi secara anggaran itu ada perbedaan dulu sebelum zaman otonomi khusus dengan sekarang setelah zaman otonomi khusus anggaran sangat besar datang ke Papua ini dan kita tidak menyangkal hal itu anggaran besar pengelolaannya seperti apa itu yang menjadi tanda tanya karena kalau kita kembali melihat fakta sampai hari ini di Papua masih ada kasus gisi buruk angka kematian tinggi pendidikan dengan angka buta aksara itu tinggi sekolah-sekolah di pedalaman itu masih ada masih tidak ada tenaga guru anak-anak tahu tulis baca itu juga angka angka buta aksara tinggi yang kayak begitu jadi anggaran besar tapi tidak ada perubahan pada hak-hak dasar kalau pembangunan infrastruktur itu besar berubah kita bisa lihat saja dulu mungkin tidak banyak jalan sekarang sudah banyak jalan dulu tidak banyak pokok sekarang pokok banyak sekali yang kayak begitu ya kalau infrastruktur tapi kalau kita bicara manusianya maka ada fakta-fakta yang kayak tadi nah itu semua kita akan bicara soal bagaimana kerja pemerintah ini keberpihakan pemerintah nah kalau dalam refleksi teman-teman di Papua itu banyak orang sering bilang itu karena otonomi khusus dikasih tapi kewenangan semua masih diatur oleh Jakarta yang kayak begitu pemerintah daerah tidak dikasih apa keleluasan yang sebesar-besarnya untuk betul-betul mengelola dan memastikan rakyat mereka sejahtera ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu tapi untuk saya sendiri perlu ditaruh juga dengan garis tebal bahwa iklim korupsi koruptif itu masih sangat tinggi di tanah Papua ini dan itu yang menyebabkan kenapa hak-hak dasar di tanah Papua ini masih belum bisa terpenuhi secara baik menurut saya seperti itu jadi pemerintah daerahnya bisa saja ada yang punya kasus seperti itu mereka mau buat sesuatu tapi Jakarta menahan mereka tapi bahwa iklim korupsi masih sangat tinggi itu juga masih menjadi masalah besar di tanah Papua ini yang membuat rakyat kecil itu tidak mendapatkan hak-hak mereka secara adil saya kembalikan ke Roland terima kasih Kekal Yudin untuk pencerahannya kita masih punya waktu 10 menit kalau ada teman-teman ingin mendalami atau ingin menanyakan sesuatu silakan di kanal itu juga bisa atau juga di ruang zoom ini jadi memang persoalannya cukup kompleks ya karena melibatkan banyak hal banyak banyak pihak mungkin mungkin sambil menunggu apa namanya menunggu pertanyaan dari teman-teman di ruang zoom ini kalau menurut kakak Yudin apakah masih ada harapan harapan ya mungkin optimis lah untuk ada perubahan di masa yang akan datang terkait dengan lingkungan hidup persoalan lingkungan hidup di Papua ini harus ada harapan saudara Roland kalau sudah tidak ada harapan lagi itu atau tidak ada harapan sama sekali harus ada harapan tapi boleh ikut oh iya silakan Pak Methodius Kusumadi oh iya ya pendek-pendek saya punya empat nomor satu tadi kan ada cerita soal antara Diusis Merauke dengan apa namanya yang lain mana tadi yang disebut Timika Timika beda gitu ya saya hanya mau memberi informasi aja OSCOP itu kan pemimpin kerja dan pemimpin kerja lokal jadi mereka yang punya otoritas penuh untuk menentukan apa yang baik untuk gereja setempat nah apa yang baik untuk gereja setempat itu kriteriannya pasti sangat khas gitu ya sehingga kita tidak bisa membandingkan begitu saja meskipun saya pernah memfasilitasi enam tahun yang lalu pertemuan wakil-wakil dari empat Diusis itu di Jayapura dan memang betul beda-beda dan yang paling dinamis itu Timika memang Timika secara persis itu memberi statement yang sangat menarik tapi agak agak keras memang tapi itu menarik nomor dua adalah selain kepemimpinan tadi itu tidak bisa dibandingkan begitu saja nomor dua sebetulnya gereja itu yang punya relatif otoritas yang paling penting barangkali dalam negosiasi dengan pemerintah nah soal tadi terima duit dari apa dari bos besar sawit misalnya itu saya enggak tahu persis gimana tapi maksud saya adalah uskuplah yang seharusnya atau sebaiknya memiliki bargaining tertentu untuk bisa mendiskusikan supaya nasib orang-orang kecil itu diperhatikan kita semua sudah tahu sawit itu yaitu kebijakan pemerintah tapi kita juga harus paham juga yang mengusulkan sawit itu kalau selatan itu bupati yang dulu sebelumnya jauh hari sebelumnya dan ditentang oleh adat tetapi adatnya taklah dan yang lebih dimenangkan adalah itu sehingga tuntutan-tuntutan perkembangan itu menyebabkan sawit menjadi sangat berkembang juga di Papua dan itu sebetulnya bukan keputusan yang baik tapi sudah terjadi kenapa? karena pemimpin daerahnya sendiri yang minta jadi kembali kepada soal negosiasi ini uskup yang punya otoritas besar dan sebaiknya kita sebagai warga gereja yaitu dekat dengan uskupnya dan meminta supaya seperti di Timika tadi Timika membuat statement yang keras sekali dan saya tidak berani mengatakan disini kalau secara terbuka karena memang sangat keras tapi bagus dan mereka melindungi orang kecil nomor tiga soal uang jadi kalau misalnya butuh uang saran saya adalah network ke KWI KWI yang punya katakanlah sponsor-sponsor besar yang saya tahu ada dua yang besar itu uskup Jakarta dan uskup Surabaya dua daerah itulah di seluruh Indonesia kompleks dari orang-orang yang bisnis-bisnis besar yang sangat dekat dengan gereja dan generous murah hati dua itu jangan uskupan yang lain dua itu yang paling penting nah daripada minta kepada bos sawit atau bos yang lainnya saran saya adalah relasi dengan KWI kemudian dengan dua uskup itu terutama itu yang kedua sekarang yang ketiga uskup itu kan tetap bagaimana juga dekat dengan umat nah kita harus memilih umat-umat yang bisa melobi uskup sedemikah rupa sehingga lebih memperhatikan orang kecil nah soal apa namanya umat yang bisa dekat dengan uskup kayaknya ini yang problem yang paling besar karena kayaknya uskup-uskup ini ya kecuali Timika tapi sudah alam alhum itu agak beda gitu beda beda dalam pengertian bahwa tidak terlalu kuat dalam negosiasi dengan bos-bos bisnis itu jadi dialog umat itu dengan uskup menurut saya elemen penting kemudian yang keempat adalah soal desa adati ya desa adati itu memang jumlahnya baru sedikit yang menangkut saya sudah berkali-kali ya saya sudah hampir 20 tahun mulai dari Merauke sampai sekarang dibintuni kami disorong dan sebagainya jadi DPR ini punya peran penting juga yang kita sebagai penggerak masyarakat sebaiknya memberi ajaran supaya kita milih anggota DPR yang baik karena saya tahu di banyak tempat itu anggota DPR malah yang kepilih itu dari PKS ada dari PAN ada dari PKB ada dari lu kok pilihannya begini sih jadi kayaknya tapi karena masalah politik itu sensitif ya saya tidak mau bicara lebih banyak hanya intinya adalah pilih DPR yang bisa memperjuangkan rakyat kira-kira gitu yang terakhir desa adat tadi saya harap kalau desa adat ini kan semua ada syarat empat termasuk soal regulasi termasuk soal eksistensi dari desa adat sendiri apakah masih ada atau tidak kemudian ada habitus-habitus yang harus dilakukan menurut saya masih sangat besar jadi potensi untuk mendapatkan desa adat besar sekali nah yang berurusan dengan desa adat itu kabupaten kalau wali kota biasanya sih enggak karena di kota ya tapi kalau kabupaten kan di desa-desa itu kabupaten jadi tolong nanti di apa share informasi lebih baik ya bagaimana implementasi undang-undang adat di Papua terima kasih silahkan kakak Yuliana dijawab dengan singkat sebelum kita masuk ini Pak Memet Pak Memet selamat malam selamat malam siapa nih saya Yuli Pak Memet lama sekali kita tidak ketemu baru ketemu Pak Memet di ruang sum ini lagi oh oke saya butuh waktu agak lama untuk menyadari bahwa ini Pak Memet Bapak pakai nama panjang metodius soalnya terima kasih untuk masukannya Pak jadi saudara Roland saya tidak punya apa ini lagi apa tidak tidak menanggapi lagi karena Pak Memet juga memberikan masukan sebenarnya untuk diskusi kita pada hari ini jadi saya kembalikan waktu kepada Pak Roland dan saya bilang terima kasih untuk orang tua kita Pak Memet yang memang punya peran besar dalam membantu juga secara khusus SKP-SKP di Tanah Papua ya oke terima terima kasih terima kasih terima kasih Yuli sampai ketemu lagi nanti sampai ketemu lagi Pak Memet ya ya kita langsung ke closing statement dari Kakak Ilyana untuk memberi gambar rangkuman saudara Roland terima kasih dan semua teman-teman yang ikut yang memberikan waktu perhatian untuk kita diskusi dalam ruang Zoom ini maupun yang ikut mendengarkan di kanal YouTube menurut saya perjuangan untuk menjaga bumi sebagai rumah kita bersama itu sebenarnya saya kembali kepada presentasi saya tadi kalau kita betul-betul bicara dan berkomitmen untuk menjaga bumi sebagai rumah kita bersama sebagai panggilan kita panggilan iman kita maka secara otomatis kita juga harus menaruh perhatian kepada masyarakat adat di Papua maupun di tempat lain kita tidak bisa bicara soal menjaga bumi sebagai rumah bersama tanpa menaruh perhatian dan bersolidaritas kepada masyarakat adat itu tidak bisa karena masyarakat adat ini sudah mereka ujung tombak kita untuk menjaga dan memastikan bahwa kita itu di masa depan masih tetap menikmati udara yang bersih dan masih tetap menikmati alam yang yang indah dan yang baik yang kayak gitu jadi tidak bisa kita bicara soal krisis apa nih iklim dan lain-lain tapi tidak mau bicara dan bersolidaritas untuk yang paling kecil yang ada di depan mata kita sekarang dalam hal ini misalnya masyarakat adat di tanah Papua yang sedang tertindas dalam perjuangan mempertahankan tanah adat mereka dan perhatian kita itu kan tidak harus dalam hal-hal yang sangat-sangat besar tapi dengan mengingat orang Papua dalam hal ini yang sedang mengalami banyak kekerasan karena kepentingan sumber daya alam tadi itu mengingat mereka di dalam doa itu sudah menjadi sumbangan yang sangat-sangat besar dan kalau ada langkah yang lebih jauh dari itu untuk turut dalam kampanye dan dalam tindakan yang lainnya itu akan sangat baik dan saya akan berterima kasih juga orang-orang di tanah Papua mungkin berterima kasih atas solidaritas dari saudara-saudara di luar sana mungkin itu dari saya Roland saya kembalikan waktu ke Roland sekali lagi terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya dalam diskusi malam ini kami kami juga dari panitia mengucapkan terima kasih untuk kakak Yuliana sudah bersedia memberikan menyampaikan sharingnya di ruang zoom ini ada banyak hal yang boleh kami dapat pencerahan dan kira-kiranya bisa membantu semua orang yang hadir di ruang zoom ini di ruang virtual ini mungkin bisa sekurang-kurangnya membangun solidaritas untuk tanah Papua untuk persoalan mikronan selanjutnya mungkin ada informasi dari panitia karena besok kita masih akan ada lagi kelanjutannya dari webinar ini selama sepekan ini ya saudara-saudari besok masih ada ada jadwal webinar akan dibawakan oleh Pater Berto Namsa OFM dia akan berbicara tentang penghayatan alam tiptaan menurut Paus Francisco dalam Encyclic Laudato Si lalu jangan lupa juga mantengin kanal Youtube kami setiap jam 12 waktu Indonesia Barat sampai 12.45 kami akan hadir di situ untuk memberikan apa hasil dari refleksi dan juga bacaan kami terkait dengan Encyclic Laudato Si sampai tanggal 29 seperti itu terima kasih begitu saja sampai jumpa besok malam terima kasih terima kasih juga untuk semua yang hadir yang sudah aktif partisipasi di webinar ini terima kasih banyak Kak Yuliana Prater Olan terima kasih terima kasih senyum terima kasih terima kasih terima kasih